Di hadapan puluhan ribu supporter bonek mania yang memadati tribun Stadion Klora Bungtomo, Surabaya, Persebaya Surabaya minggu malam memperkenalkan para pemainnya yang akan berlagak di ajang kompetisi Liga 1 musim 2022 hingga 2023. Dimeriakan dengan penampilan penyanyi Sara Fajira yang melantunkan lagu anthem Persebaya, Song for Pride, yang diikuti oleh puluhan ribu bonek. Dalam launching tim ini, sebanyak 39 pemain di tim besutan Achi Santoso ini diperkenalkan. Terdiri dari 35 pemain lokal serta 4 pemain asing yaitu Trio Brasil, Leo Lelis, Igor Vidal, Silvio Junior, serta Soyamamoto dari Jepang. Sementara dari 35 pemain lokal hanya 11 pemain yang merupakan punggawa Persebaya di musim lalu. Mereka diantaranya Satriya Tama, Andika Ramadhani, Hernando Ari Sutaryadi, Rizky Rido, Koko Ari Araya, Alwi Selamat, Mohamad Hidayat, Marcelino Ferdinand, Supriyadi, serta Rui Arianto. Sedangkan selebihnya merupakan wajah baru. Di hadapan bonek serta jajaran pelatih timnas yang turut hadir, Presiden Persebaya, Azrul Ananda berharap PSSI bisa menyesuaikan catwal pertandingan kompetisi Liga 1 agar tidak lagi berbenturan dengan agenda timnas yang berpotensi merugikan klub. Persebaya sangat bangga dan kami akan terus berkata oleh desainnya di garapan pulih sport ekstabola di Indonesia supaya jadwal timnas dan jadwal nasional tidak diganggu jadwal liga. Persebaya sendiri akan melakoni Liga 1 musim 2022 hingga 2023 dengan bertandang ke markas Tira Persikabu yang menjadi lawan pertamanya yang rencananya dipertemukan pada 25 Juli mendatang.